Intro Apa kabar teman-teman Akela semua? Sesuai janji saya di video yang lalu, saya akan sharing edukasi seputar dunia investasi dan trading dengan tujuan semoga kita para trader dan investor bisa jadi investor dan trader yang mandiri. Mau jadi investor dan trader bersamaan juga bisa ya, tapi karakteristiknya ini berbeda sehingga penting kita bedakan ketika transaksi sesuatu, ini bagian dari investasi atau trading. Nah ini harus jelas dulu nih di pemahaman kita. Ada banyak aset kelas yang bisa kita tradingkan atau kita investasikan. Nah gimana cara kita memilih yang mana yang cocok untuk kita? Di video sebelumnya saya udah bahas tentang langkah awal mindset yang kita perlu bangun sebelum memutuskan untuk jadi investor atau trader. Yang belum nonton video sebelumnya bisa klik link disini ya. Baru setelahnya kita lanjut lagi nonton video yang ini. Nah tujuan awal kita untuk suatu transaksi ini coba dipikirkan. Ini untuk investasi atau untuk trading? Untuk memberi batasan yang jelas, saya akan share sepenggal bacaan dari buku Benjamin Graham. Buku ini terkenal banget di kalangan investor. Buku jadul sih, tapi ilmunya gak pernah ketinggalan zaman nih. Judul bukunya The Intelligent Investor. Ini yang tertulis di buku ini ya. There are many ways in which speculation may be unintelligent. Ada banyak cara sehingga spekulasi ini bisa menjadi tidak cerdas. Of this, the foremost are one. Spekulating when you think you are investing. Dan dari semuanya ini yang terutama adalah nomor satu, spekulasi ketika kita berpikir kita sedang melakukan kegiatan investasi. Two, Spekulating seriously instead of as a pastime when you lack proper knowledge and skill for it. Nomor dua, Spekulasi secara serius ketimbang sebagai hiburan aja, di mana kita sendiri kurang pengetahuan dan skill yang memadai untuk kegiatan spekulasi tersebut. And three, Risking more money in speculation than you can afford to lose. Dan nomor tiga, Mempertaruhkan lebih banyak uang dalam spekulasi daripada jumlah yang kita bisa relakan sebagai suatu resiko. Ini dijelaskan Graham di chapter 1, sehingga saya melihat bahwa pemahaman perbedaan investasi dan spekulasi ini fondasi awal dasar yang sangat penting menurut Graham sebelum kita lanjut ke chapter-chapter berikutnya. Trading itu adalah membeli sesuatu dengan harapan bisa menjualnya kembali di harga yang lebih tinggi. Karena itu trader antisipasi arah perubahan harga. Dan karenanya itu disebut sebagai Spekulating. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jadi spekulasi. Yang konotasinya itu judi. Padahal maksudnya sih gak begitu. Di poin kedua dikatakan pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk spekulasi tersebut. Di sini berarti kegiatan spekulasi punya pengetahuan yang dapat dipelajari, keterampilan yang bisa dilatih, serta resiko yang dapat terukur. Ini bisa melatih kita menjadi smart traders. Untuk mencapai tujuan ini kita melakukan analisa terhadap keadaan ekonomi, kesehatan perusahaan tertentu, dan pergerakan harganya di pasar modal. Ada dua kubu besar yang seringkali jadi perdebatan analis nih. Analisa secara fundamental dan analisa secara teknikal. Analisa fundamental di sini berarti analisa valuasi suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangan. Jadi kan perusahaan mengumumkan laporan keuangannya dari hasil operasional usahanya setiap 3 bulan. Nah dari laporan keuangan yang diumumkan perusahaan ini, diperoleh angka-angka yang dihitung jadi sebuah rasio-rasio keuangan. Laporan keuangan ini bisa kita peroleh dari masing-masing perusahaan. Contohnya di sini saya pakai United Tractors ya dengan kode saham UNTR. Kita cari ke website perusahaannya di UNTR ini ditaruh di tab Investor Relations. Klik bagian Report, klik Financial Statement, lalu kita klik Tahun Berjalan. Lalu ini laporan keuangan terakhir kita download. Nah ini terlampir laporan keuangan yang diumumkan 31 Maret 2023. Scroll ke bawah, nah ini neraca ya. Ini jumlah asetnya sebelah kiri ini per 31 Maret 2023. Sebelah kanan dibandingkan dengan akhir 2022. Ini dinyatakan dalam jutaan rupiah ya. Di sini kita lihat ada perkembangan asetnya. Waktu akhir 2022 asetnya 140 triliun rupiah. Per 31 Maret 2023 asetnya bertambah nih jadi 150 triliun rupiah. Berikutnya liabilitas atau kewajiban dan ekuitas atau modal usaha. Scroll lagi ke bawah, ada laporan laba rugi. Nah ini kan penjualan ya dari usahanya. Ini biasanya dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Seperti di sini sebelah kanannya kuartal pertama 2022. Sebelah kirinya kuartal pertama 2023. Pendapatan bersihnya berkembang. Kuartal pertama 2022 sebesar 27 triliun rupiah. Nah di kuartal pertama di 2023 34 triliun rupiah. Scroll lagi ke bawah, ada rasio laba per saham atau earning per share, EPS. Nah ini EPSnya kan berkembang ya. Sebelah kanan 1158, sebelah kiri 1466. Scroll lagi ke bawah. Nah kita bisa lihat di sini ada cash flow dan informasi lainnya. Selain dari website perusahaan, laporan keuangan bisa diperoleh dari www.idx.co.id. Ini di bagian berita. Nah kita klik pengumuman. Ini ketik di sini laporan keuangan UNTR. Nah keluar deh. Ini FS. FS itu financial statement ya. Maret 2023. Nah bentuknya PDF. Mau lebih simple lagi? Ada ke website investing.com. Ketik di sini UNTR. Nah di bagian financials, keluarkan summary laporan keuangannya, rasio-rasio, klik di ratios. Nah keluar deh. Ada ROE, return on equity, ROA, return on asset, ROI, EPS, dan sebagainya. Sebelah kiri perusahaannya, sebelah kanan dibandingkan dengan rasio industri sektornya. Meskipun banyak website menyediakan udah diringkas kayak gini ya. Lebih lengkap jika kita hitung langsung dari laporan keuangannya. Karena kadang komposisi perhitungan setiap analis itu ada perbedaannya sedikit-sedikit. Nah analisa fundamental ini tujuan utamanya mengukur kesehatan perusahaan. Menghitung nilai intrinsik dari perusahaan. Kita lihat perusahaan mana yang harganya sekarang under value. Artinya nilai harga di pasar modal ini di bawah nilai intrinsik tadi. Namun harap diperhatikan saham yang under value itu belum tentu langsung naik. Seringkali saham masih terus berada dalam kondisi yang under value. Tapi secara jangka panjang ada potensi keuntungan jika berinvestasi pada harga under value ini. Sehingga nanti saat harga saham perusahaannya berbalik menjadi over value di atas harga intrinsik yang kita hitung tadi ya. Kita bisa profit taking. Selain itu beberapa perusahaan tertentu akan bagi dividen. Gak semua sih. Dividen hanyalah salah satu cara mendistribusikan keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Selain dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Keuntungan perusahaan ini juga bisa ditambahkan ke modal perusahaan namanya retained earning. Alias laba ditahan. Di UNTR, ada di sini ya. Kita lihat ada penambahan modal dari keuntungan perusahaan. Ini membuat perusahaannya tambah berkembang lagi, tambah besar lagi usahanya dan makin kuat cash flow-nya. Sebagai investor kita tertarik nih beli sahamnya. Karena kita tahu perusahaannya ini berkembang makin lama, makin kuat, makin besar, makin solid. Laporan keuangan seperti ini gak bisa kita dapatkan dari instrumen lain seperti forex dan kripto. Maka itu kurang tepat menurut saya jika forex dan kripto ini disebut sebagai investasi. Karena sesungguhnya forex dan kripto ini adalah instrumen untuk trading, untuk spekulasi yang terukur, bukan untuk investasi. Kita tahu bahwa harga saham seringkali bergerak tidak sejalan dengan valuasi perusahaannya ya. Ada harga saham dan ada valuasi perusahaan. Karena itu jika Anda tertarik untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga dan bukan perubahan valuasi perusahaan, maka tiba saatnya kita bicara tentang trading. Kita kesampingkan dulu nih laporan keuangan yang tadi. Kita lihat charts untuk fokus ke price and volume, harga dan volume perdagangan. Di sini saya pakai tradingview.com. Ini gratis, kalian gak langganan juga bisa pakai ya. Kita di sini perlu belajar baca candlestick. Kita pakai kasus UNTR lagi ya. Ini yang daily. Nah, warna hijau berarti harga perdagangan saham di hari tersebut ditutup di atas harga saat buka. Candlenya hijau, candle bullish. Warna merah sebaliknya, harga perdagangan saham ditutup di bawah harga pembukaan. Ini candle bearish. Selain candlestick, ada model line charts, bar, dan lain-lainnya. Charts ini bisa ditambahkan indikator macam-macam. Ada moving average, bollinger bands, stochastic, MACD, dan masih banyak lagi. Indikator-indikator yang lainnya yang mendukung charts ini. Dari sebuah charts, kita melihat tren harga. Seperti ini di sini kita tarik garis ya. Kita lihat harga sahamnya makin lama makin turun. Hingga akhirnya ada volume besar break garis di atas ini. Volume ini artinya partisipasi pelaku pasar di sini tinggi ya. Sehingga merubah arah trend yang tadinya bearish, turun terus, jadi bullish. Nah, harganya makin tinggi dari sebelumnya. Para investor dan traders itu suka ngomong, saya aliran fundamental, saya aliran teknikal. Tapi idealnya akan lebih baik jika kita ini sebagai intelligent investors and smart traders, kita gabungkan aja analisa ini untuk mengambil sebuah keputusan beli atau jual. John Murphy di bukunya, Technical Analysis of the Financial Markets, dia bilang most traders classify themselves as either technicians or fundamentalists. In reality, there is a lot overlap. Kebanyakan trader mengklasifikasikan diri mereka sebagai technicalists atau fundamentalists. Pada kenyataannya, kedua analisa ini tumpang tindih. Atau menurut pendapat saya, kedua analisa ini sesungguhnya bisa saling melengkapi satu sama lain. Pernahkah kalian lihat seorang dokter internis menyimpan catatan medis pasiennya guna melihat tren perubahan kondisi medis pasiennya dari waktu ke waktu? Nah, ini analisa teknikal yang dilihat perubahan hasil akhirnya. Bagaimana pasien tersebut menjalani lifestyle-nya, pola makannya, pola istirahatnya gimana, pola eksersisnya gimana? Itu adalah analisa fundamental. Keduanya saling melengkapi kan? Saat kita bicara fundamental, kita bukan bicara tentang arah pergerakan harga saham, melainkan tujuannya adalah harga saham ini under value atau over value. Jika kita bicara teknikal, maka kita bicara tentang tren pergerakan harga hingga timing entry. Nah, saat ini harganya ada di mana? Jika harganya breakout garis ini, potensi berubah arahnya dari downtrend jadi uptrend. Karena itu bisa saja, fundamental sebagus apapun sudah sangat under value alias murah banget, namun harga saham ini downtrend, lagi bearish. Ya sudah, jika tujuan untuk trading kita tungguin saja sampai ada tanda pembalikan arah menjadi uptrend lagi, baru kita buy, kita masuk. Sembari kita nunggu, kita bisa analisa perusahaan lain atau kita bisa taruh dana kita di perusahaan yang fundamentalnya bagus. Harga sahamnya lagi berbalik, arah naik menuju harga wajarnya yang sudah kita hitung tadi ya, dari nilai intrinsiknya. Dari sekian banyak pasien dengan masalah kesehatan, kita pilih pasien yang mulai merubah lifestyle-nya dengan pola hidup sehat dan rekam medisnya mulai berbalik positif. Jadi ngapain juga ngotot berantem mana yang lebih bagus, fundamental atau teknikal? Daripada ributin itu, mending kita gunakan keduanya untuk benefit kita, sehingga trading maupun investasi kita berkualitas. Kita juga bisa jawab why-nya, kenapa kita incar saham ini, kenapa kita beli saham ini di harga tersebut. Di channel Akela ini, Pak Hari sudah sering cerita tentang makroekonomi dan fundamental beberapa perusahaan. Namun saya lihat dari beberapa komentar, ada yang nampaknya masih pemula banget ya, dan ingin belajar analisa teknikal, cara tarik garis trendline, berbagai indikator teknikal. Nah, caranya gampang banget. Cukup klik tombol like, pastikan Anda sudah subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan update video Akela terbaru. Dan kalau ada teman-teman kalian nih, yang juga pengen belajar tentang dunia pasar modal, kita akan berterima kasih banget jika kalian berkena untuk share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, intelligent investors and smart traders. Terima kasih.